Intro Pemerintah bersama DPR RI telah resmi menetapkan biaya penyelenggaran di bedah haji atau BPH di tahun 2023 sebesar 90,5 juta lebih. Jumlah itu berkurang dari usulan sebelumnya yang mencapai 98,8 juta lebih. Dari jumlah tersebut jemaah haji membayarkan sebesar 49,8 juta rupiah, selebihnya diambil dari nilai manfaat keuangan haji. Sementara Mawardi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemekasan mengatakan bahwa ada tiga kategori untuk pelunasan pemberangkatan haji di tahun 2023. Yang pertama, jemaah yang sudah melunasi biaya hajinya tahun 2020. Nah, disebut mereka lunas tunda. Siapa mereka ini? Mereka yang sudah masuk kuota pemberangkatan 2020, tapi karena tidak ada pemberangkatan disebabkan pandemi COVID-19, sehingga mereka tidak jadi berangka. Nah, mereka yang sudah melunasi pada tahun itu, tahun 2023 mereka tidak dibebankan biaya tambah. Tidak harus menambah ke angka 49 juta itu. Jadi cukup dianggap lunas sudah. Begitu. Ini yang kategori pertama. Yang kategori kedua, mereka yang lunas tahun 2022. Nah, 2021 kan memang tidak ada. Diputuskan sudah tidak ada. Tahun 2022, mereka kan berangkat kemarin, ya kan? Mereka sudah melunasi, ada yang melunasi. Tapi kemudian ada peraturan baru, pembatasan kuota 50% yang berangkat. Dari total 100%. Yang kedua, ada kebijakan mereka yang usianya di atas 65, itu tidak boleh berangkat. Padahal mereka sudah melunasi. Nah, yang lunas tahun 2022 ini, mereka masih diberikan, diwajibkan untuk menambah biaya pelunasan. Sebesar 9 juta, biar pas angkanya, ini, 9.400.000. Jadi, jemaah yang lunas, sudah melunasi tahun 2022, tapi tidak jadi perangkat, ini tetap harus menambah sejumlah 9.400.000 rupiah. Ini kebanyakan yang lansia itu, termasuk yang dibatasi 50% kuotanya waktu itu. Ini kategori yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mereka yang memang kuotanya berangkat tahun 2023. Nah, mereka belum melunasi sama sekali memang. Nah, ini yang bayar penuh. Bayar penuh, sejumlah total 49.812.000 rupiah. Nah, karena mereka sudah punya tabungan 25, maka ini harus menambah 23.500.000 rupiah. Nah, ini. Ia juga meminta kepada calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2023 untuk mempersiapkan. Sebab jika mengacu pada tahun 2022 lalu, mereka yang berangkat adalah yang mendaftar antara bulan Juli hingga Oktober 2011 lalu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe!